Waspada gagal ginjal akut pada anak Kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang ratusan anak masih menjadi pembicaraan masyarakat. Untuk meningkatkan kewaspadaan, kenali beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak. Kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun meningkat. Paling banyak didominasi oleh usia 1 sampai 5 tahun. Dugaan penyebab, infeksi virus, bakteri, dan sebagainya. Gejala, diare, demam, mual, batuk, muntah, pilek, sering mengantuk, jumlah air seni semakin sedikit. Kalau di tahap awal gangguan ginjal misterius, memang paling sensitif itu kita melihat produksi urin. Tanda dan gejala lainnya muncul belakangan, kata Dr. Henny Adriani, dokter spesialis anak. Himbauan ke Menkes. Orang tua memperhatikan volume urin anak. Jangan gunakan obat sirup yang sudah dibeli. Apotek diminta stok sementara jual obat sirup. Temuan kasus. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI. 192 orang kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Ini data di tanggal 18 Oktober tahun 2022. Daerah dengan kasus terbanyak. DKI Jakarta 50, Jawa Barat 24, Jawa Timur 24, Sumatera Barat 21, Aceh 18, Bali 17. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.